Halo Akselista, selamat datang kembali lagi di Potselist. Hari ini kembali lagi bersama saya dengan host kalian, Pang. Dan hari ini kita kedatangan narasumber baru, namanya Koti. Oke, boleh diperkenalkan kok? Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Titi Antono, berlaku sebagai Chief of Arsitek-nya di PT Access Center Indonesia. Saya sudah bekerja di perusahaan PT Access Center Indonesia, sudah sekitar 6 tahun ya, dari 2016 gitu. Dan ya, sekitar 1-2 tahun lah jadi Chief of IT Arsitek di Access Center Indonesia. Gimana kabarnya kok? Sehat? Sehat, gimana kabarnya? Baik juga sih. Akhir tahun nih, makin banyak kerjaan atau makin sedikit nih proyek? Ya, akhirnya mau cuti nih, minggu depan full. Cuman, seterus aja datang-datang kerjaan baru gitu. Jadi kayaknya nggak jadi cuti. Banyak proyek lah ya, sampai akhir tahun. Iya. Kalau untuk, boleh tahu, kalau job desk di Chief of Arsitek itu ngapain aja? Ya, job desknya untuk Chief of Arsitek itu, pastinya ada dua sisi ya, dari sisi manajemen, manajemen ke tim Arsitek yang ada di bawahnya saya. Dan kemudian ada sisi teknisnya. Dan kemudian juga di atas saya kan ada levelnya Chief of, eh, Chief Technology Officer ya, CTO gitu. Nah, di situ saya harapannya selain sebagai komunikator antara dia untuk misalnya keperluan riset, terus konsultasi ke dia, itu semua informasinya harus saya salurin juga ke bawah gitu. Jadi biar nggak ada gap soal informasi terbaru sama solusi-solusi di dunia IT, yang bisa saya himbau ke Arsitek-Arsitek di bawah saya gitu. Yang pastinya dari tugas manajemen, harus ngurus progres mereka gimana, monitor, terus mantau, apa ya, uploadnya mereka gimana juga gitu, apakah masih oke atau nggak. Terus juga mesti assign tugas riset atau tugas handle project sebagai tempat konsultasi untuk para tim project gitu. Iya, berarti Arsitek di sini tuh maksudnya, ini ya, Arsitek untuk membangun sebuah teknologi gitu ya. Iya, sebuah sistem untuk lain atau untuk kebetulan caran kita, iya. Berarti ada latar belakang, pastinya ada coding-codingan juga lah ya. Pasti, itu nggak sebanyak kalau kita jadi dev, tapi tingkat difficulty-nya lebih tinggi, meskipun porsi kita sentuh hariannya itu nggak sebanyak di-develop. Sama programmer atau developer biasa. Ini nih, berbicara tentang IT dan teknologi kan, kita nih sering dengar, ini ya, termnya yang namanya hacker gitu ya. Hacking gitu, nge-hack. Dan kemudian Indonesia kan baru kena hack, siapa ya, ada hacker kan. Nah, kalau boleh tau nih, ko, sebenarnya hacking itu apa sih, ko? Ya, hacking itu ini ya, suatu aktivitas untuk mencari celah di peralatan digital, yaitu baik dari sisi hardware dan software-nya, seperti komputer, HP, smartphone ya sekarang, tablet, dari sisi jaringan atau device-device lainnya, yang benar-benar device-device yang kita kenal di dunia IT, yang barusan saya sebutkan gitu. Aktivitas-aktivitas untuk mencari celah ini, belum tentu tujuannya untuk kriminal. Bisa saja untuk kebutuhan riset juga, atau perkembangan tingkat keamanan, teknologi keamanan berikutnya gitu. Berarti hacking itu tidak tujuannya selalu jahat ya? Iya, nggak selalu jahat, tergantung dari aktornya. Oh, oke. Nah, tapi misalkan hack itu kan, kalau kita translate ke Indonesia kan, meretas. Kalau meretas, berarti kita kayak ini dong, seperti menyerang, melewati batas yang dikasih gitu. Jadi, bukannya kalau melewati itu tuh, sudah merupakan sebuah tindakan yang ilegal bisa kita bilang. Iya, kalau diartikan secara harafiah kan, mungkin bisa kita secara orang umum mungkin nangkapnya demikian ya. Tapi memang di dunia IT, dan mungkin kita bisa compare ke bidang lain ya. Kalau kita namanya menyerang itu kan sebenarnya untuk ngetes gitu. Misalnya nih, kita lagi bangun rumah gitu. Bangun rumah ada tembok kan. Nah, temboknya kalau kita ketok, kita kan mau tahu temboknya kokoh atau nggak. Ya, kita kan sebenarnya mesti ketok gitu. Ya, ketok itu kan sebenarnya ada potensi bikin merusak gitu. Walaupun tergantung sekencang apa kita ketoknya. Nah, kita bisa ibaratkan seperti itu. Kalau kokoh, ya berarti tingkat security-nya aman gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi kan kita udah bahas-bahas tentang proses pertasan. Nah, hacking itu sendiri itu, kokoh pernah ngelakuin itu nggak? Oke. Kalau hacking, pernah ya. Baik dari, pasti ada pernah gitu. Tapi ya kayak iseng-iseng atau jahil gitu. Sama biasa ada kebutuhan buat di project, kayak misalnya, kasih proof. Misalnya, klien bilang, ini hasilnya nggak aman nih. Nah, saya coba kasih bukti. Saya coba kertas, pakai teknik apalah gitu. Oh iya, ini udah saya tes aman kok gitu. Paling kayak gitu-gitu doang. Nggak sampai yang nyerang ke suatu badan gitu. Ya, oke. Nah, kalau itu prosesnya sendiri itu, menurut Koko nih, mudah atau sebenarnya susah? Nah, susah atau mudah itu, tergantung dari objek yang kita mau hack atau retas gitu. Apa, dan kita kan mesti lihat juga, kita punya knowledge terhadap apa yang mau kita retas itu dari dalam atau dari luar gitu. Kalau ada sebutannya, dari sisi black, ya ini ya, kalau kita ngomongin soal testing, testing itu kan ada yang sebutannya black box testing, white box testing, white box testing, sama gray box testing. Saya lupa sih, istilah yang selain di black box testing itu, namanya demikian atau enggak gitu. Tapi intinya, kalau black box testing itu yang benar-benar kita mau ngetes, tapi tidak tahu dalemannya itu seperti apa. Kita hanya tahu dari luarnya bakal seperti apa gitu. Nah, kalau yang kayak gitu, pasti susah. Kita harus punya knowledge dasar dan cukup advance-nya untuk bisa tahu vulnerabilities atau titik-titik yang bisa diserang itu apa aja gitu. Kalau yang white, berarti kita sudah tahu dalamnya gitu? Iya, ibaratnya kalau yang white box testing atau yang kita tahu dalamnya itu, misalnya, kita di X-List bikin project, bikin sistem. Bikin sistem sendiri kan. berarti kan yang coding kan kita sendiri. Aplikasinya kita kembangkan sendiri gitu. Nah, kan kita bisa tahu cross-codesnya apa aja dalamnya. Nah, jadi kita bisa tahu, oh, ternyata misalnya programmer A habis coding bagian ini nih, saya cek, wah, ini bisa potensi kena hack. Misalnya kayak gitu. Kalau gray gimana tuh, gray? Di ambang-ambang? Kalau gray itu agak ini ya, kalau enggak salah, ya itu sih. Kita berarti tahu dua sisi, dalam dan luar. Nah, artinya kita bisa dibilang full testnya. Nah, kalau boleh tanya nih kok, ngehack wifi itu bisa enggak ya? Ngehack wifi ya? Bisa. Kalau ditanya bisa, pasti bisa. Tapi tuh, kalau misalnya kita cuma ada handphone nih, kan kemarin aku pernah ke seminar gitu ya, mereka kan nunjukin, mereka cuma pakai handphone, terus berhasil ngertas ke dalam wifi-nya gitu. Itu apakah ada bantuan dari mungkin hardware atau software lainnya, biar mereka bisa dengan gampang beretas ke wifi-nya? Atau gimana tuh? Ya. Wifi itu kan pasti widely used ya. Semua orang pakai wifi. Semua tempat sekarang pakai wifi. Bisa dibilang begitu. Kalau habis ikut seminar gitu kan pasti kamu takut dong misalnya, wah kalau berarti wifi saya di rumah gimana dong? Amat atau enggak nih? Pasti muncul kekhawatiran gitu. Nah. Ya kayak gitu ya, kalau ditanya apakah pasti ada tools atau special hardware, special software atau hardware untuk bisa melakukan peretasan di wifi itu pasti ada. Mostly kebanyakan dari sisi software aja bantuannya. Hardware ada tapi secara spesifiknya saya belum cek lebih lanjut. Tapi biasa emang kelihatannya dari sisi software bisa profit hacking wifi tersebut. Nah. Kok bisa terjadi? Nah itu biasa dari ininya sendiri ya dari router atau wifi tersebut tingkat keamanannya. Kalau router lama, wifi lama sangat besar berpotensi ya bisa bisa kena retas dengan gampang. Karena udah enggak ada update. terhadap firmware di router tersebut misalnya. Nah firmware itu suatu embed software yang tertanam di hardware gampangnya gitu. Jadi selain kita ngomongin hardware software ada yang namanya firmware. Nah misalnya nih saya punya router dari tahun 2005 sampai tahun ini bisa dipakai enggak? Kemungkinan besar masih bisa. Nah tapi apakah masih aman atau enggak? Kemungkinan besar tidak aman. Kenapa tidak aman? dilihat dari lagi sisi firmware-nya. S firmware ini juga berpengaruh terhadap encryption device tersebut ya. Kalau kamu pernah setup router kan ada beda-beda jenis encryption-nya. Yang WPA, WPA2, dan lain-lain kalau enggak salah. Nah jadi bisa aja yang setahu saya paling secure WPA2 atau mungkin ada yang paling baru untuk yang router Wi-Fi gitu. Routernya Wi-Fi. Nah kalau misalnya router lama mungkin belum ada WPA2. Nah disitu lebih gampang direpas. Nah teknik kertasnya gimana? Kalau kita ngomongin secara basic-nya kertasnya itu pakai metode brute force. Jadi simpelnya coba attempt connect-connect ke Wi-Fi berkali-kali tapi passwordnya di-randomize. dengan cara begitu kalau routernya enggak punya special security penjagaan untuk nge-halo kayak gitu pasti antara routernya kepanasan ya mungkin bisa jadi shutdown atau yang lain atau ya lama-lama gembus passwordnya dapet. Kayak gitu sih yang selama ini saya pernah lihat. Jadi Koko sendiri belum pernah lakuin nih? Iya belum pernah lakuin kalau mungkin ada tetangga ngeselin terus saya mau coba attempt hack mungkin saya baru mau lakuin kayak gitu. Waduh oke deh banyak juga. Terus kan berarti kan maksudnya setiap device sama apa hal-hal digital gitu kan kita bisa dibilang orang awam kan vulnerable gitu lah ya. Iya. Nah terus apakah ada cara untuk melindungi kita dari hacker gitu kok? Nah melindungi diri kita dari hacker pasti ada caranya. Nah tapi kalau kita ngomongnya di luar sisi wifi tadi ya kalau wifi saran saya ikutin pakai pakai wifi yang setidaknya jangan jadul-jadul amat lah mungkin yang masih dari 2012 masih cukup aman lah nanti harus di reset sendiri sih dari tingkat kayak tadi ya encryptionnya dan lain-lain gitu masih di ada dapet update nggak dari manufakturernya misalnya ya company yang biasa rilis router apa sih gitu saya nggak tahu boleh sebut nama atau nggak gitu paling gitu sama ini pakai pakai aja brand yang emang terkenal gitu kalau mau coba brand yang baru ya terserah tanggung sendiri resikonya takutnya kan belum ada reputasi gitu sama yang sebisa kalau ini paling ekstrim bukan ekstrim ini menurut saya cukup agak ekstrim sebenarnya mantep makin bikin aman tapi takutnya bikin repot yaitu mungkin setiap bulan ganti aja password wifi kamu tapi kalau ganti password itu kan repot misalnya kamu di rumah punya 10 device berarti 10 device connect ulang harusnya router saya lupa sih ini benar di router atau di device lain tapi harusnya router sekarang punya software yang bisa ngetrust suatu device yang connected jadi jadi gak usah input password ulang reksisting device gak perlu input password baru ya iya sehingga saya antara itu untuk router atau hal lain tapi harusnya mungkin ada yang udah ada fitur kayak gitu oke nah itu tapi di luar hacking eh di luar wifi sih kalau yang kita misalnya di luar wifi misalnya kayak pengguna biasa gitu ya kita lagi browsing web misalnya mau belanja online gitu atau mau yang pakai teknologi fintech yang udah kita top up saldo di wallet digital kita itu yang pasti ya itu jangan jangan sampai melakukan transaksi yang di luar aplikasi tersebut gitu maksudnya hacking itu kan ada yang dari sisi teknis ada yang namanya socio engineering ya nah itu kan mengandalkan interaksi antara manusia gitu sangat kuat interaksi antara manusianya untuk melakukan perotasan tersebut kalau udah level teknis biasanya kalau kita pakai situs web atau aplikasi yang udah ada reputasinya ya itu pasti bisa bisa dipastikan aman lah gitu selama kita gak salah akses webnya misalnya web ABC yang official yang asli tapi kita malah XWZ gitu nah itu kan gak tahu situs apa iya oh terus kalau misalnya kan kita sering diansurkan nih pakai incognito atau VPN ya itu apakah emang bisa beritahu kita sebenarnya nah kalau incognito ini berarti kan kita ngomongin fitur yang ada di browser ya private browsing atau incognito browsing gitu nah sebenarnya itu apa ya itu ya bisa dibilang garis besarnya itu cuma fitur buat gak nge-save browsing history kamu gitu kalau kamu buka situs apa gak mau disimpan di historinya di PC komputer laptop kamu kamu ya berarti pakai fitur itu nah tapi apakah menjaga keamanan tidak itu tidak menjaga keamanan secara signifikan gitu kenapa karena kalau kamu buka private browsing sendiri ya itu kan ada tulisan your internet service provider can still track your network history gitu jadi internet service provider kamu ya masih bisa nge-track history browsing kamu dan ya gak ada lagi sih selain itu fitur keamanan yang apa fitur-fitur yang bisa menjaga keamanan device kamu gitu itu hanya cuma bikin kamu beda session session di browser kamu jadi kalau kamu di browser udah pernah login di situs A kamu private kamu incognito buka incognito window nah itu nanti ya login session kamu gak kesimpan begitu juga kalau jadi selain browsing history login session kamu gak kesimpan kalau incognito window-nya ditutup jadi bisa dibilang gak ada keamanan keamanan gimana nah kalau ngomongin VPN VPN nah itu emang lebih aman dari sisi penjagaan data ya jadi sebelumnya kalau yang incognito DNS masih bisa ngetrack kamu kalau VPN data-data history browsing kamu atau apapun yang di network jaringan itu gak bisa dilacak sama internet service provider kamu gitu jadi masalah dari sisi keamanan data datanya itu berarti VPN jauh lebih advance bisa kita bilang iya tapi hati-hati juga milih VPN gak semua VPN itu trusted ya kadang yang trusted aja pernah ada isu tapi ya kembali lagi isunya mereka bertanggung jawab dan cepat di resolve terus untuk perlindungan sendiri nih kan biasanya di mungkin perusahaan-perusahaan IT gitu kan ada atau gak di kuliah lah kita kan bisa pernah ketemu ada jurusan cyber security gitu-gitu kan itu sebenarnya fungsi mereka itu untuk menangkal hacker atau memperkuat sistem pertahanan oke kalau saya sendiri kan belum pernah hands on ya maksudnya di dunia perkulian yang cyber security itu mereka kurikulumnya apa mereka pelajarinnya apa intention atau objektif final mereka apa gitu tapi kalau kita ngomongin soal cyber security pastinya belajar soal dunia keamanan di dunia cyber atau di dunia IT ini gitu apakah belajar untuk masih saya yakin objektifnya sih untuk memperkuat keamanan ya nah tapi dengan memperkuat keamanan itu caranya gimana ya pasti ada melakukan development kemudian pasti ada melakukan testing nah testing ini kan kembali lagi testing ini kan mesti ada melakukan teknik penyerangan terhadap diri sendiri atau hasil kerja perkembangannya gitu iya misalnya saya bikin antivirus A saya harus coba nyereng nih komputer yang udah saya install antivirus A ini apakah masih kena retas atau enggak kalau gitu mungkin ada pertanyaan lagi mengenai sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat di sosmed-sosmed sekarang kan banyak ini yang term yang phishing-phishing gitu itu sebenarnya sama dengan hacking atau beda ya ya itu termasuk hacking metodologi termasuk jenis hacking nah dimana ini seperti yang tadi saya sebutkan ya ada yang namanya socio-engineering gitu nah jadi hackingnya ini mengandalkan interaksi manusia dengan cara apa ya membuat victim korban itu merasa merasa ini harus ngikutin kemauannya yang coba tag gitu jadi kan kalau di sosmed kan tadi ya bilang kayak di instagram mungkin sama email mungkin gitu kan mungkin teknik phishing-nya kayak kasih link link yang enggak jelas itu misalnya ada tulisan selamat anda menang undian apa gitu nah itu kan bikin orang jadi pengen yang yang gak terlalu ini ya yang merasa gak ter apa ya sense hati-hatinya di dunia digital mungkin masih belum terbiasa gitu ya jadi gampang kena gitu jadi korban kalau kita tekan link itu dia kayak ini ya kita bukain ping itu biar dia bisa masuk ke device kita nah kalau kita ngomongin link ya berarti kan itu bakal buka browser ya umumnya gitu nah misalnya buka browser di mobile nah browser itu pada dasarnya udah punya fitur sekuritas standar itu udah teruji secara komunitas dan secara internasional standar gitu kalau kita ngomongin internasional standar atau mungkin saya kebanyakan bakal sebutnya apa standarnya standarnya Amerika ya kayak National Institute of Standards and Technology itu namanya NIS atau kalau komunitas kayak misalnya Mozilla Foundation yang bikin Firefox itu kan Mozilla nah itu pasti mereka juga sebenarnya banyak sih ya maksudnya gak cuma yang saya sebutin pasti dunia standarisasi itu banyak yang untuk security ini terutama di browser nah itu itu udah memastikan bahwa browser-browser yang emang ternama kayak Firefox Google Chrome dan lain-lain itu semua ngikutin standar yang ada sehingga bisa dipastikan security-nya juga emang udah terjamin ada tinggal masalahnya user-nya aja jangan sampai tidak bisa menjaga dirinya sendiri gitu karena meskipun udah dijaga seketat itu kalau user-nya yang tredor ya dia bakal jadi victim juga akhir-akhirnya nah jadi ketika misalnya dia buka link tersebut pintunya seperti apa sih nah mungkin salah satu contoh yang awamnya ketika buka link tersebut dikasih suatu tampilan website website itu ada formnya formnya disuruh masukin username atau password nah disitu kalau udah disubmit ketahuan deh password sama username atau user tersebut gimmick-gimmick gitu lah ya mereka pakainya iya kayak tadi kan misalnya anda menang undian 10 juta untuk bisa klaim 10 juta ini tolong masukkan pin atau password anda berarti kita berarti mereka ngambil data kita secara tidak langsung ya kita gak sadar iya oh tapi mereka gak bisa gak bisa masuk ke device kita kan nah kalau ngomongin masuk ke device itu pasti dari browser saya belum pernah dengar kasusnya bisa langsung di atas gitu pasti ada butuh kamu install suatu aplikasi yang didapat dari link browser tersebut jadi misalnya kita ngomongin android android kan kalau install aplikasi butuh file apk nah kalau misalnya kita klik link tersebut tiba-tiba dia ngedownload atau mengunduh file apk tersebut terus di halaman web tersebut bilang untuk melanjutkan klaim 10 juta ini tolong install aplikasi yang ke download usernya download dan install nah disitu udah jadi celah untuk bisa user tersebut melakukan remote hijacking atau semacamnya maksudnya remote hijacking ya kontrol secara remote device oke kemarin kan sering ini ya kita baru-baru denger nih yang tadi whatsapp itu ya oh iya yang kasih paket 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 sekresi nih suruhnya download apk tapi iya mungkin untuk orang-orang awam mereka ngerti jadi mereka tekan aja gitu ya iya kalau kamu punya grup whatsapp di grup grup keluarga di whatsapp pasti kan ada yang share-share berita gitu kalau di saya sih gitu kejadiannya jadi ya kita sebagai yang lebih fasi IT ya punya rasa untuk membantu juga lah biar mereka gak apa saudara-saudara kita keluarga kita atau orang-orang terdekat kita bisa menjaga diri jadi memang kita harus menjaga diri ya di era digital ini soalnya makin marak nih kayaknya hacker-hacker gitu betul jadi emang jangan terlalu trust ya bahwa ini apa kan dunia internet kan sangat massive ya maksudnya banyak perputaran informasi itu sangat kencang yang masuk ke kepala kita kan pasti banyak banget dan kita harus benar-benar bisa nge-filternya jadi yang pokoknya kita pintar-pintar aja lah berinternet ya iya iya sama ini sih kan untuk apk itu kan contohnya ya install aplikasi di device kita nah kalau saya kalau saya selalu pasang rule-nya begini semua yang ada kalau apa ya semua aplikasi yang di install di device kita itu pasti kuasanya penuh ada potensi kuasa penuh ke device kita jadi hati-hati jadi hati-hati kalau mau install sesuatu pasti itu nanti jadi gampang diretas karena aplikasi software itu mayoritas bisa komunikasi ke level hardware-nya di device kita berarti gitu lah ya mungkin ada saran atau tips gitu untuk menjaga diri kan yang tadi kan gak gimana harus trust gitu terus memang kita harus pintar-pintar dalam internet tapi kalau dalam sendirinya kita bisa kayak ngebuat sesuatu buat lindungi kita gitu ya pasti ada itu dimulai dari ya ini sih apa apa ya tingkat kita emang harus sudah mau kita orang IT atau bukan ya kita mesti setidaknya tahu cara menjaga diri di dunia digital ya kan kalau kita kan dari dulu diajarin cara menjaga diri sama orang tua kalau dalam lingkungan sekitar gitu ya kalau ini kan ada dunia lain yaitu dunia internet sama dunia komputer gitu nah yang pastinya kembali lagi jangan percaya 100% pada apapun yang ada di internet itu dulu karena kan kita gak kenal itu siapa gitu kamu yang kenal sama orang tersebut yang udah kenal sebulan aja misalnya juga masih belum tentu 100% percaya kan bukannya bukannya ngomongin pesimist pesimist apa pesimistic thinking atau negative thinking tapi emang logikanya kan begitu yang make sense iya 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 sehingga nah sehingga dunia internet jangan terlalu percaya 100% komentar apapun ya dan bentuk penyerangan hacking ini kan ada ada beberapa jenis kerugian ya jadi kerugian material yang paling sering terjadi sama mungkin kerugian fisikis misalnya wah saya orangnya sensitif saya terasa dibohongi sedikit langsung down gitu nah kayak gitu kan juga hati-hati misalnya lihat komentar ada komentar jualan apa ya komentar misalnya ini recommended seller kan nah itu belum tentu recommended seller 100% bisa aja nanti pas lu transaksi sama orangnya kamu transaksi sama orangnya itu malah dibohongin gitu nah solusinya gimana pakai aja platform yang terpercaya marketplace yang terpercaya gitu karena disitu ada fitur refund atau komplain kalau misalnya transaksinya gak gak jalan dengan baik kemudian juga hati-hati terhadap phishing kayak gitu ya jangan buka link yang kamu gak kenal itu sebisa mungkin kamu paham atau kenal link website url atau link ya yang kamu sering akses misalnya youtube kan kalau youtube jelas youtube.com kalau google apa google.com gitu jadi hati-hati dalam membuka link terutama juga kalau ngomongin email ya jangan sampai email datang yang gak jelas kamu main klik-klik aja link dalam tersebut kalau udah gak jelas langsung kamu tandain sebagai spam supaya nanti semua semua orang lain yang dikirim email pakai email adresnya sebut langsung-masuk ke spam juga otomatis jadi membantu dirimu membantu orang lain juga nah yang paling sering emang mereka kerja kan kayak phishing gitu ya selain email juga hati-hati dalam baca pesan di sosial media kayak whatsapp dapet whatsapp apa yang kayak paket tadi langsung di report dan blok kotak supaya gak jadi incaran lagi lah gitu kalau berharapnya begitu sama ini ya kalau misalnya kalau ngomongin soal keuangan kayak perbankan gitu selalu ini aja apa maksudnya dari bank kasih pengumuman hati-hati terhadap penyerangan ini atau peretasan data ini nah itu apa diikutin aja jangan kita anggap remeh dibaca aja atau ya dibaca atau diikutin aja saran-saran dari dari bidang apa badan bank tersebut supaya kamu nya juga gak hilang duitnya tiba-tiba nah mungkin ada yang nanya juga kalau VPN perlu gak kan VPN ada yang bayar nih saya merasa gak apa ya gak rela aja bayar berbulan nah VPN menurut saya sih better kalau bisa ya ada itu cuman untuk bukan cuman ya itu untuk menjaga apa keamanan data kamu ya data transaksi kamu di internet pilih lah yang pilih lah yang qualified yang emang recommended nah kalau ditanya saya pakai VPN atau enggak saya ada pakai VPN tapi yang gratis tapi emang yang terpercaya saya pakai VPN nya cloudware punya gitu meskipun meskipun gratis setidaknya ada yang melindungi kita iya bahkan kalau mungkin saya tipikal orang yang kalau soal data masih gimana ya masih mungkin gak terlalu gimana gitu soalnya saya gak biasa saya biasa gak ada transaksi aneh-aneh cuman ya perlindungan minimal saya ya itu aja mungkin sampai sini aja sesi podcast list kita kali ini ya oke terima kasih untuk Koti untuk sharing di sesi podcast list kali ini dan untuk aslista kita akan bertemu di sesi podcast list berikutnya yuk sampai jumpa selamat menikmati